Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis matriks dan kesamaan dua matriks oke jenis-jenis matriks yang pertama disitu ada matriks baris matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris ya ada contohnya dari matriks T 1x2 ada 46 sama 43 dan T 1x4 yang kedua ada matriks kolom matriks kolom itu hanya terdiri dari satu kolom itu berarti apa? matriks T 3x1 ya cuma kolom aja yang ketiga ada matriks persegi panjang pasti kalian tahu ya bentuknya sudah langsung persegi panjang ya disitu ada matriks T 2x3 2nya kolom 3nya baris ada contoh lagi T 3x2 3nya kolom 2nya baris berbentuk persegi panjang ya untuk yang keempat ada matriks persegi matriks A ada 1,2,3,4 berarti 2x2 yaitu kolomnya sama barisnya juga totalnya sama disini matriks persegi mempunyai 2 diagonal yaitu diagonal utama dan diagonal samping oke sudah ada tandanya ya yang diagonal utama itu yang 1,5,9 yang diagonal samping disitu ada 7,5,3 oke elemennya yang di bawah ya next ada matriks segitiga matriks segitiga adalah matriks yang di bawah atau di atas diagonal utama itu adalah 0 elemennya 0 jadi disitu ada contohnya ya yang pertama diagonal pertamanya kan diagonal utama sorry ada min 2,5,2,13 di bagian bawahnya 0 ya dan ada contoh yang G matriks G ya diagonal utamanya kan 13,1,10,5 di bagian atasnya ada matriks 0 atau matriks segitiga bentuk segitiga elemen 0 nya ya yang ke 6 ada matriks diagonal matriks diagonal itu atas dan bawah dari diagonal utama adalah 0 contohnya ada matriks A diagonal utamanya 1 dan 5 bagian atasnya ada 0 bagian bawahnya ada 0 dan juga contoh yang kedua yang B bagian atas bawah pun 0 ya itu disebut matriks diagonal yang ketujuh ada matriks identitas nah kalau matriks identitas itu diagonal utamanya elemennya atau angkanya adalah 1 ada contohnya ya dan yang ke 8 ada matriks 0 gampang banget ya kalau matriks 0 itu semua elemennya adalah 0 oke selanjutnya kesamaan 2 matriks disini ada syarat kesamaan 2 matriks A dan B yaitu matriks A dan matriks B berordo sama jadi kolom dan baris sama ya kali misalkan 2 kali 2 3 kali 3 4 kali 4 dan yang kedua ada setiap elemen yang seletak pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama oke contohnya ada matriks A dan B berikut disitu ada 1, 2, 3, 4 untuk matriks A dan B 1, 2, 3, 4 untuk matriks B sudah dipastikan sama ya dari ordonya 2 kali 2 sama dan elemennya pun juga sama ya berarti mereka punya kesamaan 2 matriks oke ada contoh soal tentukan nilai X dan Y pada matriks di bawah ini jika A sama dengan B disini ada matriks A dan matriks B kalian sebutkan sendiri ya nominalnya disini kita mencari X dan Y A sama dengan B kita cari X nya 2X min 1 yang di garis bawah sama dengan 3 posisinya di posisi elemen yang sama ya baris ketiga kolom ketiga ada di pojok ya 3 nya jadi 2X min 1 sama dengan 3 kita cari X nya ketemu 2 setelah itu X sudah ketemu kita cari Y Y 6 sama dengan Y plus 1 di posisi yang sama juga ya ketemu Y nya 5 jadi nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5 oke next selanjutnya ada latihan soal silahkan dicoba ditunggu ya selamat menikmati